Intro Oke teman-teman semuanya Balik lagi bareng gue Aldi di channel Aldi Kurnia Dan kita hari ini bakal nobar turnamen Ini adalah turnamen HOK Grand Final di Brazil Untuk cari kualifikasi buat main nanti di Jakarta di Oktober nanti teman-teman ya Dan ini di Grand Finalnya ini di HOK Brazil ini menarik banget Karena menariknya itu mereka nerapin sistem namanya Global Band Pick gitu Disini tuh udah pake Global Band Pick Padahal hero yang di HOK kita nih yang di Indo sama di Brazil Itu bedanya cuman satu cuman beda di Chow-Cow doang gitu Sisanya tuh sama tapi mereka udah nerapin Global Band Pick Jadi kalo misalnya kalian pengen nonton match yang seru-serunya yang pikannya tuh aneh-aneh Ada Alessio, Agudo, apa segala macem Itu kalian bisa mundurin aja ya karena nanti gue taruh linknya di deskripsi buat kalian yang pengen nonton Karena Global Band Pick ini menurut gue ya bener-bener lebih seru gitu Karena orang lebih mikir gitu, coach lebih mikir Player juga lebih variatif, hero-nya gak terlalu ngebosenin Ya jadi semoga nanti di Indo tuh cepet lah ya untuk nerapin Global Band Pick Mungkin di Indo ini masih belum karena gamenya masih baru gitu ya Mungkin harusnya next turnamen lah ya liganya udah bisa Global Band Pick sih harusnya gitu Oke, jadi kita bakal nonton aja matchnya disini antara tim A7 melawan tim VKS Dan ini mungkin kalian gak ada yang ngikutin juga jadi gue kasih tau aja disini VKS ini adalah juara bertahannya di Brazil Dia itu juara season 1, juara season 2 Terus kemarin di, apa namanya, di Malai juga dia Juara 3 juga Jadi dia, dia tuh kayak kuat banget gitu Bisa dibilang tuh tim unbeatable-nya di Brazil Dan ini tim A7 ini Dia adalah tim baru gitu Tim baru yang tiba-tiba bisa Bukan tim baru sih, maksudnya Baru bisa masuk Grand Final Terus dia bisa ngalahin VKS di upper bracket gitu Jadi VKS-nya itu sempet turun ke lower bracket Dia ngelawan Loops Gaming yang kemarin ikut TWC juga Dan Loops-nya itu kalah Loops-nya juara 3 Jadi VKS-nya naik ke bracket final Dan ketemu sama A7 A7 nunggu di final gitu Cuman ini match-nya Ini BO7 Dan ini adalah match terakhir Karena mereka itu Kalo misalkan udah sampe 3 sama Poin 3 sama Global band pick-nya itu di-reset Dan mereka pick hero Yang menurut mereka tuh paling bagus gitu ya Untuk tandingnya pake hero Pilihan mereka yang paling bagus Jadi gak ada band pick-band pick-nya gitu Di match ke-7 ini Nah ini makanya kita bakal nonton Seseru apa match-nya Di match penentuan Dan tim mana yang bakal masuk ke HOKA Championship Di Oktober nanti buat ke Jakarta ya Apakah A7 atau Vivo Langsung aja ke match-nya sekarang Ini masih live guys sebenernya guys Ini lagi live dan gue nge-pause gitu Karena gue tadi lagi buka Youtube iseng Kaget gue ada final Brazil gitu Terus gue mundur-mundurin videonya Ternyata BO7 dan lagi penentuan terakhir Nah tuh Kalian bisa liat ya Hero-nya ada 2 Maisy Ranui Di kiri sama di kanan Jadi mereka sistemnya Kalau udah 3 sama Itu game terakhirnya Penentuannya bebas Mau pake hero apa aja Mau hero-nya sama Itu gak masalah guys Ini gue gak tau ya Ini di HOKA Brazil Apa emang HOKA semua kayak gini gitu Pikannya liat lah Pikannya tuh Liat hero-nya udah gak beda Jauh jir Dunia nginvate Erg pagi-pagi Yuhu-nya dikejar Oke di steal Dapet Augran-nya yang dapet ya Augran-nya yang dapet co Enggak ding Itu dunia yang dapet Tapi kok dunia level 1 ya Augran-nya emang level 2 Liat hero-nya co Ada 2 Arli 2 Dolia 2 Mai gitu Yang beda jungle Sama kelas lane-nya gitu Di kiri pake Dun Sama Augran Di kanan pake Yuhuan Sama pake Alain Dia loh kanan Bingung ya Kombonya ya Alain bisa dikombo Yuhuan bisa dikombo Gitu sama Dolia Ini setara banget mereka Anjir Tapi kalo di atas Kertasnya ya A7 ini harusnya mimpin Karena Di upper bracket Mereka ngedominasi banget Gameplay-nya Walaupun sama sebenernya Skornya tuh kayak 3-1 Tapi gameplay-nya tuh Ngedominasi Kalahnya pun Dia kayak Kayak aneh sih Dan ini final Dia kena 3 sama Gini gak tau nih A7 Kena mental kah Tapi enggak sih Justru Justru A7 yang ngebalap guys Tadi awalnya VKS 3-1 Terus A7 ini ngejar Jadi 3 sama guys Sorry-sorry Salah gue Dan hitungannya ini A7 nih sebelum match ini Dia habis menang 2 kali Berturut-turut Jadi harusnya mental mereka tuh Lebih up di match ini Tadi apalagi mereka udah nginvite kan Di awal kan Ini bahaya nih Vivo nih Sayang banget ya Loops gak lolos Jadi Loops gak akan masuk ke Jakarta guys Soalnya di Loops kan ada Abah ya ABH gitu ABH berarti gak ke Jakarta guys Wah Dapet U1 nya Dunia fatal Fucked up Wah Dunia mati kah Mati dunia Cok Ini kayak lagi main normal match Tapi di streamingin ya Kayak lagi main normal match Tapi di streamingin gitu Arli ketemu Arli Dolia ketemu Dolia Tuh liat Wah diinvite Bahalik Jir GG Tapi gak diterusin Karena dunia udah respon Gara-gara kagak dapet merah Cok Jadi fuck up gitu Emang kontra U1 tuh kayak gitu ya Harus diinvite Junglenya dari awal Biar dia gak bisa farming Biar dia gak kaya guys Kalo dia kaya tuh Berabe Nah liat Dolia lawan Dolia Arli lawan Dolia Arli Ajeer Yah mati dong Ajet Nah Ocak main Main kanan maksudnya ya Cuman skinnya beda-beda loh Arli kanan sama Arli kiri skinnya beda Yang satunya pake Journey to the way Satunya pake Hello Kitty ya Apa yang biasa tuh Dolianya sama sih tapi Mainnya beda Yang kiri belazat Yang kanan Epic Tuh Arli nya beda kan Aduh kalo gini Karena gue Penyefong Yuhuan ya Kayaknya gue dukungin yang pake Yuhuan sih guys Kalo pickannya kayak seri gini Kayak Yuhuan lebih enak gak sih Lebih bisa ngebait Dimanding Dun gitu Apalagi Dunnya Arli nya tuh Gak bisa ngebantai Yuhuan ya gitu Udah gagal Gue kanan sih guys Tapi Augran nya ngeselin juga nih kalo jago Gue gak tau masalah Augran ngeselin gimana dia Harusnya sih udah jago banget ya Orang ini pickannya Pickannya bebas Kaga ada band pick Langsung nge-pick kayak normal gitu Kayak pick hero terkuatnya dia Kalo misalkan Kalo misalkan Di Indoda GBP itu ya Asli itu coach tuh Baru gawe guys Baru gawe itu Yakin gue Langsung pushing dia Player harus bisa main hero ini Itu 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 Minimal 3 Archer minimal 3 Ntar kayak tadi tuh Mereka main alesio Apa segala macem Ada guys Wits Dunia ngesplit mid jir Augran nya dipress Jebol kah Mid nya wey Kamera Lagi berantem bejir Nice Juhan Wah kalah guys Strong banget ya Tapi ya Dunia ya Harus bikin anti regen tuh Kanan tuh Yuhuan nya sih Harus bikin venom ya Walaupun dia build tank ya Waw Ini sih Awra nya multi Oke Mati Arly Arly lawan Arly Jaga jarak Wah kiri Arly nya Nah pasti Arly lawan Arly Dua lawan Dolia Liat ada 2 kolam guys Grand final tapi hero nya Sama anjir 2 Arly 2 Mai 2 Dolia Item nya coba Gue penasaran Nama item nya sih Kanan ini Mungkin anti regen nya Ngorapin dari Alain Bikin blazing cap Tapi kalo cuman Ya atau gak Dolia deh yang bikin Venomouse deh Dolia bikin Venomouse Alain bikin blazing cap Yang tiganya Gak usah bikin anti regen Gak apa-apa kayaknya deh Soalnya kalo misalkan gak bikin anti regen Ini dune Dolia Augran kiri tuh Waduh Regen nya ya Cape ya Harus bikin anti regen bro Kalo kanan anti regen Udah ada adun Dia depan bikin blazing cap Gitu Elah Gue pengen Yu Huan menang guys Karena gue adalah Menyevung Yu Huan Tapi kalah pun gak apa-apa sih Biar Yu Huan itu Ah hero biasa Hero jelek Gak usah di ban Terus gue pake Gitu kan Di ban mulu co Sekarang Yu Huan Gue males Jadi gak bisa ngepustop global lagi Gue Yah gak ada rasanya Build tank ya Yu Huan ya Langsung ulti alain ya Wah Augran ya guys Augran ya guys Gak ada yang ngebunuh guys Wah Augran ya jadi dewa Cok Triple kill Kiri sih eranya juga Brengsek juga sih Lu liat lah Kiri dah Ya kanan Yu Huan Di ban bangetnya Di ranket gitu Di ranket atau enggak Ya di ranket lah Turnamen jarang di ban Kalo Augran tuh Di turnamen juga di ban terus Jadi kayak Kiri tuh Empat hero yang sering banget Di ban Kanan cuma Tiga lah hero yang sering banget Di ban tuh Kiri tuh empat co Di ban di First phase gitu Di first phase itu Nanti tim kiri nge ban Nge ban ini Nge ban Dolia Arly Long Mai Augran Kan biasanya nge ban nya Itu kan Dawn biasanya di ban juga Tapi di second phase Kalo tim jungle nya Musuh belum ngambil jungle Suka di ban Cuman ya Empatnya ini nih Empat hero nya Di tim A7 nih Empat hero yang sering Di ban di phase pertama Gila Susah juga sih Winning kondisinya Tim kanan ini Menurut gua Susah banget buat menang Karena hero nya tuh Mirip guys Kalo hero nya mirip tuh Buat comeback tuh susah Karena yang menang Yang lagi posisi menang Sesimpel itu sebenernya Walaupun Ada Yua nama ala ini Bedanya Tapi Augran Udah bikin pure Sekali lagi Kanan magi nya Juga pake Mai lagi Kalo kanan pakenya Lady Zen Mungkin ada chance gitu Cuman kan ya Gak ada yang tau ya guys ya Namanya juga Piknya langsung Pik hero terkuatnya mereka Dan mereka juga Ternamanya online ini loh Gak ada stage Sama-sama sekali Jadi Indo tuh Punya stage Mainnya di liga game Terus katanya final Juga nanti Playoff juga Katanya ada stage Main stage nya juga beda Katanya rumor nya gitu Keren banget Indo gitu Oke nice Berhasil diambil Arli Augran yang multi Buset Buset Kiri tabraknya Terus katanya Gak ada yang Yang Brazil Kenapa Cuman online doang Mungkin ini emang Cuman qualifier doang Kali ya Bukan turnamen yang liga Ada hadiahnya gede gitu Mungkin bukan itu kali Soalnya gue pernah liat dah Turnamen dia tuh Ada yang mainnya tuh Kayak di villa Gitu dah Stage nya tuh Kayak main di villa Cashernya kayak di villa Gitu Augran ya Augran ya Augran ya Augran ya Anjir Liat sendirian cu Kagak mati malah rata Gila Endong Kalo ini mati endong Dia gak mati bisa end gak tapi Berapa detik 20 detik Kayaknya gak bisa deh High ground doang Paling mentok Beda-beda 6 ribu coy Gila VKS Juara aja berturut-turut Kalah sih Nama A7 Winning kondisinya kanan apa ya Yang ngarepin kirinya tuh Ada yang keculik aja gak sih Ada yang keculik 1 Terus warnya 5 lawan 4 Abis itu Udah Itu doang paling guys Alainnya harus Make play ngebunuh 2 Arly sama Mai Masalahnya susah Lebih gampang Augran ya ngebunuh Tim kanan Mana Augran ya Udah 2 kali Triple kill Udah Kayaknya udah gak akan ada Rasa menangnya kanan deh Di situasi kayak gini ya Maksud gue Udah gak akan ada rasa menangnya Tim kanan guys Nih lah gak enaknya Kalo hero nya sama tuh Kayak gini Yang menang siapa Udah ketahuan Yang mimpin Maksudnya tuh susah Buat comeback guys Sangat susah untuk comeback Kalo hero beda Justru change Kambing lebih gede Tapi ya mau gak mau ya Idis walidis Ini adalah rules Ketika BO 7 Dan udah match Penentuan game ke 7 Alain Rasung multi co Oh di reset Bawanya kayak ditabrak nih Bawanya ditabrak kah Tabrak ini Tabrak ini Buang dunia Stun Di reset Kabur lagi ke belakang Gelo Augran yang multi Naganya masih banyak Darahnya Yah mainnya Kocak Mati dong N ini anjir Yang cepet anjir Malah justru Penentuan game Penentuannya Match penentuannya Udah pasien ya Itu overall Masih jalan semua Tuh guys You want hero jelek Jangan di band Di pick Atau di ranket ya Buktinya Kalah lawan dun Mendingan band dun Aja guys Tuh Juara A7 Kalo A6 Itu punya utang Sama gue Kalo A7 Juara Campe Coba ya Gue coba Pengen ngecek Nama turnamanya Torneo Torneo Da A7 Sao Pengen liat Di liquidpedia Dia itu Ada hadiahnya Nggak gitu Tuh guys Dia tuh Nggak ada hadiahnya Nggak ada uangnya Jadi emang Bener-bener Literally Cuman sebatas Slot Buat main Di Hawka Championship Dan disini Di liquidpedia Ini tulisannya Cuman satu doang Cuman juara satu doang Yang lolos Nih Cuman sih Juara satunya doang Qualifier tuh KC 2024 Nah ini udah ada ISG Atau 3B Oke Ini ada Tiga ini Terkualifikasi Indo dapet slotnya 1,2,3 Indo dapet 3 Brazil Satu doang Berarti Berarti Vivo juga Kagak main Brazil yang main A7 tadi Berarti kita Nggak bertemu Dengan Bang Dhani Juga Nanti di Oktober Bejir Aduh Aduh Yaudah Gitu guys Jadi ini adalah Turnamen Grand Finalnya Di Brazil Pantesnya Nggak ada stage Cuman online Karena cuman nyari slot Dan slotnya cuman satu Jadi wajar Kalo online doang Yaudah segitu aja Videonya temen-temen Nanti ini buat Tim Indo yang lolos Buat Di HOKC Pensip Coba tonton nih Pelajarin A7 tuh Hero nya kayak gimana Kayak gimana Ya cari hero terbaiknya mereka Kualifikasi negara lain Juga ditonton tuh Buat tim-tim yang lolos Jangan cuman latihan Scream-scream Tapi nggak merhatiin Tim musuh Hero nya kayak gimana Oke Thank you yang udah nonton Sampai ketemu di next video guys Gue Aldi Koro Shading Thank you for watching Dan Yang mau nonton video Turnamennya Nanti di deskripsi gue tulis Oke Thank you semuanya Bye-bye